Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Talita Latif tepis isu bukan pelakor, Irena Fabiola, waktu akan menjawab semuanya, Tuhan enggak tidur. Irena Fabiola menggugat cerai suaminya, Ihsan Reinaldi, usai menemukan bukti dugaan perselingkuhan bersama artis Talita Latif. Bukti-bukti tersebut, kata Irena, menguatkan keinginannya untuk berpisah dari Ihsan. Irena tak peduli dengan bantahan Talita Latif terkait dugaan perselingkuhan dengan Ihsan. Kepada pewarta, Talita mengaku hanya berteman dengan Ihsan. Pertemanan keduanya berlangsung sejak duduk di bangku SMA. Bantahan Talita sekaligus menepis status pelakor yang disematkan kepadanya lantaran isu perselingkuhan mencuat ke publik. Bagi Irena, bantahan dan pernyataan Talita soal tak selingkuh dengan suaminya, bakal terjawab dengan sendirinya. Irena meyakini dugaan perselingkuhan suaminya dengan Talita bakal terjawab seiring waktu. Doakan sajalah semuanya dan biarkan waktu yang menjawab semua, kata Irena saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 27 Oktober 2021. Irena yakin suatu saat kebenaran akan terungkap. Namun, dirinya tak mengetahui kapan pastinya akan mengungkap ini semua. Biarin aja nanti waktu akan menjawab semuanya dan Allah juga enggak tidur kok, ujar dia. Irena tak mau menanggapi terlalu jauh mengenai bantahan Talita soal tak berselingkuh dengan suaminya. Irena mengatakan memiliki bukti-bukti yang bakal terbukti ke depan. Yang penting sekarang saya ada bukti-bukti pendukung perselingkuhan Talita dengan isan pungkasnya. Gerah dengan tudingan mirin, Talita Latif memberi peringatan keras lewat unggahan di Instagram Stories, Rabu, tanggal 27 Oktober 2021. Saya masih diam. Sabar saya juga ada batasnya. Saya tidak akan membiarkan pihak-pihak yang telah menjatuhkan dan mencemarkan nama saya atas tuduhan yang saya tidak lakukan, tulisnya. Saya juga punya semua bukti pencemaran nama baik dan pelanggaran UUIT dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini, Talita Latif menyambung.